Pedangdut Inuldaratista baru saja membuat pengakuan cukup mengejutkan. Sejak pandemi melanda, tempat karaoke Inuldaratista terpaksa ditutup. Ia mengaku kehilangan miliaran rupiah akibat ditutupnya tempat karaoke-nya itu. Dampak pandemi bukan hanya bagi kalangan rakyat biasa saja. Pedangdut Inuldaratista juga terkena imbasnya. Dikutip dari Warta Kota, pada Rabu 6 Oktober 2021, ia terpaksa menutup usaha karaoke-nya sejak ada pandemi. Tempat karaoke Inuldaratista terpaksa ditutup setelah tidak mendapat izin beroperasi selama pandemi. Sampai akhirnya, ia mengalami kerugian besar hingga miliaran rupiah. Hal tersebut disampaikan Inuldaratista di kawasan Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin 4 Oktober 2021. Semua karyawan yang bekerja terpaksa menganggur sejak ratusan tempat karaoke-nya ditutup. Istri Adam Suseno tersebut sudah menyampaikan surat terbuka ke pemerintah supaya membuka kembali tempat karaoke. Tak hanya memperkerjakan kembali karyawannya, dibukanya tempat karaoke juga membuat musisi dan pencipta lagu kembali mendapatkan penghasilan. Inuldaratista mengklaim disiplin membayar royalti ke musisi dan pencipta lagu yang karya-karyanya digunakan di tempat karaoke. Namun karena pandemi, ia kebingungan untuk membayar royalti jika usaha karaoke-nya tidak dibuka. Inuldaratista berharap pemerintah segera membuka kembali tempat karaoke. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!